Pemirsa menjelang bulan suci Ramadan, beberapa jenis kebutuhan, baik primer maupun sekunder, mulai mengalami peningkatan, tidak terkecuali tabung gas LPG. Guna mencegah kelangkaan, Pertamina menambah stok tabung gas LPG ke pasaran melalui agen yang tersebar di beberapa titik. Kurang dari sepekan lagi, umat Islam di Indonesia akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana beberapa kebutuhan, baik primer maupun sekunder, mengalami peningkatan permintaan. Tidak terkecuali dari sektor energi, yakni tabung gas LPG, yang selama ini digunakan oleh kalangan rumahan maupun usaha. Agen tabung gas LPG yang berada di Kelurahan Tegal Besar, Kecematan Kaliwates, juga mengakui setiap datangnya hari besar dan bulan suci Ramadan, permintaan selalu meningkat. Guna mengatasi kelangkaan, Pertamina melakukan langkah antisipasi dengan menambah stok tabung gas LPG di pasaran melalui agen-agen yang tersebar di beberapa titik. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, agen tabung gas LPG di Kelurahan Tegal Besar ini memprediksi akan ada tambahan stok sampai dengan 3.500 unit. Di bulan Ramadan, banyak sekali kanu masyarakat mengkonsumsi LPG di bagian itu. Penggunaannya juga semakin banyak, karena juga kan orang-orang banyak kegiatan pastinya ketika bulan Ramadan. Kalau untuk prediksi, penambahan stoknya itu berkisar berapa? Diharapkan langkah Pertamina dalam mengantisipasi kelangkaan tabung gas LPG di pasaran mampu membuahkan hasil sehingga harganya tidak melonjak. Terima kasih telah menonton!